Pemirsa Maharani tersangka kasus narkoba sabu 42 kg yang difonis dengan putusan pengadilan Negeri Jambi kurungan penjara seumur hidup setelah putusan kasasi Mahkamah Agung menjadi 15 tahun kurungan penjara. Putusan pengadilan Negeri Jambi kepada tersangka kasus narkoba sabu 42 kg Maharani yang difonis kurungan penjara seumur hidup mentah setelah putusan kasasi oleh Majelis Mahkamah Agung dengan Hakim Ketua Edy Armi. Hakim anggota Dewi Arso Budi Santi Arto dan Jupriyadi memberikan ponis lebih ringan yakni 15 tahun kurungan penjara dan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan. Ini putusan kasasi atas nama terdakwa Maharani Putri Pratama Binti Muhammad Yanni. Ini yang sudah turun petikan putusan tapi putusan lengkapnya belum. Ini kami dapat informasi tadi di SCPP bahwa terdakwa di putusan kasasi yang semula di putusan penjara di seumur hidup. Di kasasi di majelis Mahkamah Agung tingkat upaya hukum kasasi menjadi mengenai pidana yang dijatuhkan pada terdakwa yang semula sumur hidup. Di sini menjadi pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah subsidir dan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan. Sementara itu Rita Anggraini selagi penasihat hukum Maharani mengatakan pengajuan kasasi terhadap Maharani dilakukan untuk meminta keadilan karena Maharani masih muda dan saat ini mempunyai anak yang butuh perhatian orang tua. Kasasi itu menyampaikan bahwa minyak Bangga Harani juga ini masih muda ya dan juga memiliki anak masih muda umur yang masih muda kan kasih sayang ya kan dan peran orang tua itu sangat penting bagi tubuh rumah anak. Kita meminta walaupun terhadap perbuatan itu sebut sebenarnya kan ada pihak lain yang harusnya bertanggung jawab. Dia juga memperlukan sekelompannya karena terhadap orang tua yang ditemukan itu memang dia tidak tahu ya. Jadi terhadap peran dia yang ditemukan itu sedangkan orang tua selagi-selagi tidak terlalu berat juga. Kita minta untuk memberikan sebagai bahan pertimbangan bahwa dia punya anak masih kecil sekali ya kan. Kemudian dia masih muda, masih punya masa depan yang masih diperbaiki dan dia cukup, sudah cukup ada efektif. Terima kasih telah menonton!